Intro Ada rentetan kejadian yang sangat ganjil dan dramatisir Yang dramatisasi sejak awal Nah saya itu sebenarnya melihat kasus ini dari awal juga Pertama saya melihat peristiwanya terjadi lama Kok gak tuntas Yang keduanya kemudian para terpidananya dihukum seumur hidup Sangat luar biasa kan Tapi kesini kesini jujur aja Rasa kemanusiaan saya terketuk Saya udah gak mikir politik gak mikir apapun Saya hanya mikir rasa kemanusiaan Kalau iya salah gak apa-apa dihukum mati juga Tapi kalau mereka dari rangkaian BAP Pernyataan para saksi Ketertutupan mantan-mantan penyidik Termasuk paru diana Saya kan jadi Jangan-jangan mereka benar dong Pertanyaannya adalah Kalau mereka benar di penjara seumur hidup Gimana? Yalah kalau salah Kalau benar Mereka di penjara seumur hidup Dan mereka kan di buit Tidak ada alat bukti Gak ada sidik jari Gak ada tes DNA Sebenarnya gak dites Sidik jari gak ada Dia di penjara hanya berdasarkan keyakinan Tadi dikatakan ada oknum Katakan oknum lah ya Dan saat ini Yang sedang diperiksa Inisial R Kita serahkan saja sepenuhnya kepada polisi Seperti yang saya bilang tadi Polisi juga tidak akan membela Pimpinan Polri juga tidak akan membela Anggotanya yang benar-benar melakukan tindak pidana Yang membuat aib Mengotorin nama baik kepolisian Pasti ditindak Tegas Nah ya sekarang kita lihat Saya ketepatan mengikutin ya Cerita ini Sekecil apapun Dulu dia rapi menyimpan Menyembunikan Kasusnya Pina ini Ada rekayasa Ya pasti ada aja orang yang Yang tidak suka melihat Oknum tersebut Pada saat itu memang Ya semua bungkam Tutup mulut Tapi dengan sekarang Pasti ada aja yang berani Membuka Katakanlah Oknum ini Tidak benar dalam melakukan Proses penyidikan Ataupun ada penekanan intervensi Pasti ada yang menyampaikan Secara tidak langsung Ya tapi secara tidak langsung Kepada pimpinan Polri Tapi faktanya benar-benar Nah inilah yang akan digali Dibuka tuntas Kalau memang benar-benar yang tadi Abang katakan Bahwa Oknum Polisi itu Dalam kasus Pina ini Merekayasa Ada keterlibatan dia Ya Saya berani mengatakan Pasti dia akan diseret Ke pengadilan Propam itu menggali lagi Dari awal tahun 2016 itu Karena Seperti yang saya bilang Ya Itu ada tahap-tahapannya Yang dilakukan Dalam proses penyidikan Dan penetapan Penetapan tersangka saja Tidak bisa Serta-merta penyidik Langsung mengatakan tersangka Itu ada Dalam perkara Yang diundang itu Ya dari Dari Unit-unit lain Ada dari Propam Wasidik Ya Proposnya Ya semua Ada itu Jadi Didengar keterangan masing-masing Dilihat bukti-buktinya Kan gitu Jadi saat ini pun kita bisa melihat Semua yang terlibat Polisi ya Polisi semua yang terlibat Dalam melakukan penyidikan ini Dipanggil Dipiksa Eh dong Dipiksa Tanpa kecuali Baik dia sudah dipindahkan pun Dia wajib dipiksa Ya Harus berjalan Supaya Terbongkar semua Apa yang dikatakan Katakanlah netizen atau masyarakat Ya tidak Tentang ketidakbenaran dalam kasus Vina ini Supaya benar-benar Apakah memang ketidakbenaran Apakah kebenaran Gitu Jadi saya berani mengatakan Semua Penyidik yang terlibat Dalam penanganan kasus Perkara Vina ini Ya Pasti dipanggil oleh Propam Ya Ditanyakan Dibongkar Dibongkar di apa yang mereka lakukan Satu kata Buat pengacara Kondang Buat pengacara Milyarder Katanya Yang namanya Kasus Vina Ada misterinya Katanya Tidak bisa diselesaikan Harus melalui Tim Apa itu ya Melalui Lembaga-lembaga Katanya itu ya Supaya ada fakta Yang nyata Jadi begini Pak Gampang kok Periksa aja itu Ibturudianah Kenapa ada yang Membelain Ibturudianah nih Ya Keluarganya Orang-orang yang terkait Di yang namanya Suapnya Ibturudianah Terus kemudian Mengundurkan diri Dari kasus ini Kemarin Garang Sampai ke langit Ketujuh Ya kan Sekarang Lobet Ya kan Artinya apa itu Ada apa dengan kalian Unjuk taring Segitu panjangnya Kok tapi ditelan Sendiri Taringnya Gampang kan Saya bilang Hanya saja Tinggal bagaimana Kapori kita Dan Tanda tangan Dari presiden Unjuk taring Sepanjang-panjangnya Jangan dilindungi Jenderal-jenderal tersebut Halo Bu Bacot Bu Bacot Ibu India Bacotnya Tolong diarahkan Ke Lembaga Resim Pemerintah Bacotnya Diarahkan Ke Komisi 3 DPR Agar ikut Bersuara Tentang Penegakan hukum Bacotmu Juga diarahkan Kepada Menkopol Hukam Agar Menkopol Hukam Juga kasih perhatian Atas kasut ini Bacotmu Tolong diarahkan Ke Pak Jokowi Agar Pak Jokowi Segera Bentuk tim Pecari Fakta Tanpa itu Bacotmu itu Tidak ada gunanya Ngomong tiap hari Di Maxos Hanya untuk mencari Follower Ya Harus ada Jalur resmi Ya Tanpa itu Misteri Fina ini Tidak akan terbongkar Sekarang ini Targetnya Hanya satu Untuk memuaskan Masyarakat Ya Adili Pegi Diponis Pasti Kasusnya selesai Yang dua DPO Akan menjadi Hilang begitu saja Tidak ada Tidak ada Akhirnya cerita itu Sekarang lah Waktunya Kamu jangan Kritik-kritik Orang melulu Arahkan Ke lembaga Yang berwenang Dan Tidak ada gunanya Kau kritik-kritik Hortman Tidak ada apa-apa Karirnya Dibandingkan Hortman Kalau bidang hukum You are nothing You are nothing 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 Okay Ya Karena saya tahu Something wrong Saya tahu Something wrong Makanya Kia Dilan sekarang Di tangan Pak Jokowi Kia Dilan sekarang Di tangan Pak Jokowi Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya